Itu sendiri. Iya, dan jauh head sudah dibuang juga oleh RRQ Hostie kali ini. Berarti penyisah kan cukup banyak pilihan sebenarnya untuk sisi Gotlane-nya. Ada Brody, ada Clean, dan Popol Kupa. Iya, sebenarnya jangat yang masih cukup available untuk kedua tim, tapi Clean langsung diamankan terlebih dahulu untuk GeekFan. Lolita enak. Iya, Lolita. Ambil Lolita kiri enak juga. Abis itu main Gotlane-nya Popol. 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 Ya, ada Popol bisa duel ya dengan si Clean juga. Atau untuk opsi-opsi lainnya kita tahu lah. Sekarang ini marksmennya hanya tiga ya, yang cukup available ya. Terlepas daripada dulu itu ada Batrix. Sekarang kan Clean, Brody, Popol Kupa. Tambahin satu Batrix. Kalau mau nambahin yang lain lagi, kita belum kelihatan. Lilia. Uh, romernya dia pakai Natalia. Ini bakal ganggu banget di early-nya. Apakah early game dari tim Arar Kiyoshi dengan yang bisa kita bilang ofensif, kemungkinan besar dari draft-nya mampu ditahan di jungler dari tim GeekFan nih, Momocan? Iya, ini bakal menjadi pertanyaan, di mana kalau misalnya Natalianya sangat efektif dengan rotasinya, ini kemungkinan GeekFan Mapp-nya bisa terang banget. Iya, dan ini bergantung sih. Kalau dari Natalianya sendiri, misal dari filmnya dia pakai Natalia, terus dia gagal buat nge-poke. Nah, kayak pisau bermata dua juga kan kok. Bener, bener. Itu plus minus dari Natalia sendiri. Sekalinya dia memang nge-snowball. Cepet banget untuk nge-snowball bagi Natalia. Uh, langsung. Hilda. Hilda. Wow. Oke, sedikit out of the box. Kita jarang melihat Hilda, tapi hey Hilda, selamat datang di MPLA di season yang ke-9. Oke, Tar Kiyohsi versus GeekFan. Wow, oke Vin, dengan Natalianya ya, kali ini udah mulai masuk invasi jungle yang dimiliki oleh tim GeekFan. Sementara Clay yang akan membersihkan Minion terlebih dahulu di area mid-nya. Sementara, lihat tuh, agresif, dibawas agresif. Tapi ternyata Julian sudah memperkirakan itu dan langsung menemukan Vin sebagai first plot untuk tim GeekFan. Alright, Vin berhasil ditangkap di momen itu yang pertama. Ini akan menjadi salah satu persebelahan yang cukup cepat dari tim GeekFan. Dan bahkan di sisi lainnya, Her7 berhasil mendapatkan 1 poin, tapi ternyata ditukar dengan 1 poin juga. Meanwhile dari Enfri akan gak coba ditangkap, tapi no Albert pemilih itu mendapatkan parto buffnya terlebih dahulu. Dan Julian gak bisa menginvasi lebih dalam lagi. Iya, nah ini membuat Clay dan Vin mau tidak mau harus meng-cover Albert terlebih dahulu kali ini. 2-1. Tadi bilang pertukaran yang cukup agresif di awal, di 1 menit pertama, kawah-awah. Tapi kali ini Vin gak tinggal diam. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage lagi ke arah swan di area atasnya. Dan sebagaimana yang kita bahas tadi bawa dari Natalia sendiri. Kalau dia memang gagal untuk nge-poke ke arah dari Juliannya ke punish. Ini agak menekan Arke Hossi. Jadi tempo mereka gak akan secepat sebagaimana yang mereka harapkan juga. Memang ada threat yang terakhir di bottom lane, di mana di arah dari XP-nya. Tapi itu hanya di XP-nya dan masih 1-1. Jadi ini masih zona netral untuk siapapun juga. Oh, tapi dari Albert tahu itu belum adanya 1 buah Black Tunes face di depan sana. Dan ternyata bakal didapatkan 1 poin tambahan untuk tim Arke Hossi. Geek Farm, R&V mencoba untuk membuka bus sedikit demi sedikit. Untuk mengganggu pergerakan para pemain dari tim Arke Hossi. Sedangkan di arah bottom lane, kita bakal melihat 9 detik menuju ke arah 1 buah turtle. Atau pura-pura naga. Pura-pura naga. Tau gak kenapa gue bilang pura-pura naga? Kenapa? Kenapa? Padahal ini pura-pura. Pahlanya naga. Jadi pura-pura jadi naga dia. Oh, digabung ya jadi satu ya. Bukan yang ini. Ini masih yang lama. Ini masih yang lama. Masih yang lama. Masih belum berubah ya. Masih belum berubah. Oh, dia berarti ini anaknya gagal move on. Oke, sementara kalau kita melihat dari petugas rambut ini masih 2 sama kali ini. Tapi Finn bertugas dengan sangat baik dengan Natalia yang mencoba untuk membuka bus. Dan sudah dijaga juga oleh Finn dan juga Renvi. Harus berhati-hati kali ini karena terlebih pertama sudah mulai dicolek. R7 sudah mulai mencoba untuk mengkontes. Pergerakan dari Arke Hossi sudah mulai terlihat. Dan bahkan Albert pun sudah mulai masuk. Tapi Albert langsung. Albert beras diberapakan satu dari seorang jungle dan juga turtle-nya di depan sana. Bahkan Geek Pump gelangan turtle yang sudah didominasi oleh permainan dari tim Geek Pump. Para Arke Hossi. Albert diam-diam datang langsung menyergap menuju ke arah turtle, Momocan. Iya, kalau kita melihat itu padahal yang dibuka terlebih dahulu adalah dari Geek Pump. Namun berhasil diamankan oleh Albert kali ini dan riset lagi untuk kedua tim. Dan bahkan kali ini Finn yang mencoba untuk bermain lebih berhati-hati setelah tertulip pertama kali. Dan sudah melihat ada Renvi kali ini. Bakal coba dikejar semua Bom sudah dikeluarkan. Namun Renvi masih cukup thank you. Masih bisa sustain juga. Tidak terpik off di tangan Arke Hossi. Oke, itemnya opong wawah. Yes, dari Albert hanya akan menuju dulu untuk ke War X. Jadi sebenarnya tadi untuk fight yang terjadi di arah dari turtle ini hanya nge-pop dan diuntungkan oleh Arke Hossi. Karena mereka berhasil tadi. Mereka gak nge-start sama sekali. Mereka gak inisiasi. Tapi lebih ke arah mencuri dan terakhir mereka berhasil. Oke, terlihat posisi dari seorang Renvi. Membuat Skylar aman-nyaman, tentram damai di arah top lane. Nampaknya tidak ada sedikit gangguan. Bahkan dari segi gold. Lihat, Skylar bakal coba dapetin satu bom poin aman. Tapi ternyata ada shadow kill menuju ke arah seorang Renvi dan terlalu tebal. Albert masih tetap berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane dan Swan. Nampaknya dia tetap harus sendirian di arah top lane sana. Fain is coming. Menggaguh seorang Swan. Memberikan sedikit imun. Tapi Albert buat shadow-nya nyangkut lagi ke arah seorang Swan. Dan one last set. Dapetin Swan. Tertangkap. Mengucin dengan quad shadow. Tapi di sana Julian masih mau lebih. Fain still survive di top lane. Iya, dan tidak terpik off begitu saja Albert. Dengan permainan yang sangat luar biasa. Haya busanya. Masuk dengan mudah dan bahkan mulai menangkap Finn juga kali ini di area mid-nya. Masih ada black juice kah? Masih ada tapi tidak digunakan oleh Finn. Dan dia memberikan poin kepada seorang Clay kali ini. Opung, what's up? Kenapa dia nggak bakal black juice-nya? Black juice-nya nggak digunakan. Dan itu agak menurut aku sedikit sayang. Dan bahkan memberikan poin yang cukup mahal untuk seorang Clay. Clay dapat stack juga. Clay itu juga harus diperhatikan loh. Bukan hanya Albert saja kalau menurut aku. Iya, dan bahkan untuk turtle-nya ya sekarang. Tadi di turtle yang pertama ketika Julian tumbang. Dia itu ada purple buff yang lagi ready juga. Dia nggak dapat purple, dia nggak dapetin untuk turtle-nya sendiri. Jadi menurutku dari gig fame-nya adalah ketika mereka kalah di turtle yang pertama. Mereka lumayan ada hole, ada lubang. Ada celah yang dimaksimalkan oleh Arki Hoshi. Seperti yang terlihat sekarang bahwa yaudah Arki Hoshi mereka main objektif aja. Oke, 2.500 gold yang cukup mendominasi dari tim Arki Hoshi. Mereka ya bahkan yang ngebuka turtle-nya terlebih dahulu. Albert is coming. Renvi telah memberikan informasi. Tapi ada Vince, dia ada rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan teamfight. Julian is coming mencoba membaleskan. Merebut satu buah turtle tanpa tidak bisa ada dengan shadow kill. Renvi masih ditumbangkan. Dia masih terlalu sakit di depan sana. Tapi Skylar jodhannya terhasil membuat Julian tumbang di depan sana. Persama dengan Clay yang masih selamat. Iya, rembangan Clay yang masih bisa survive dengan satu buah flicker. Habiskan begitu saja di tangan Skylar kali ini. Ketika kita melihat mungkin Renvi tumbang. Ini membuat defense. Tidak ada yang bisa nahan badan juga. Office, Black Juice terlalu cepat terbangkan di depan sana ditumbangin. Begitu saja lusurang Finn. Esperanya, polis, tarmon, damage terlalu besar dari shotgun. Membuat Mai Z tersisa setengah darah. Renvi gak mau ninggalin begitu saja. VN kecedot pinggul. Gak ada yang lihat Pimpin. Dan bakar harus punggul di depan sana. Benjol, benjol, benjol. Tapi pergerakan dari RK Hostnya adalah mereka gak ngasih stack sama sekali juga untuk Renvi. Stacknya baru satu sampai dengan sekarang. Mereka kayak ngehindarin Hilda-nya. Dari informasi yang dapetin sama Finn. Oh ini Hilda-nya dari Renvi ada di sini. Oke kita bakal hindarin. Gak kasih stack ke arah seorang Hilda-nya. Ini yang membuat. Mungkin Hilda-nya juga agak sedikit kekurangan damage juga ya. Dan juga untuk player gold oleh Livin by Mandiri. Tadi terlihat bahwa Albert cukup mendominasi jalannya permainan ini. Dia terkaya. Dia ngeroll semuanya. Dia bahkan bisa crossing secara level ya. Ini udah pasti jauh unggul di atas Lancelot. Di atas Julian. Tapi kaget juga ya. My FZ ternyata yang merupakan deal damage terbesar dalam match kali ini. Sementara waktu. Sedangkan Lancelot. Baga coba dipukul mundur ke arah belakang. Dan tentunya untuk dari damage second sendiri. Renvi akan menjadi samsak yang dia tadi muter-muter di arah jungle. Dari tim Geek Fam Surprise Attack dilakukan. Julian meminat untuk menuju karablah. Dan bahkan berhasil dirapakan parpumpapnya. Lancelot tertangkap. Kali ini bersama dengan satu war Redfin. Ditunggangi begitu saja oleh R7. Mereka kehilangan dua player yang cukup penting. Bersama dengan parpumpap. Kerugian bandar. Rugi bandar kalau ini Momocan. Iya. Kedisaingkan karena tadi Julian sempat punya waktu untuk mundur. Tapi dia balik lagi dengan satu warna fungelnya. Berharap untuk bisa menumbangin Finn. Iya dan terkena sanguine clothing dan langsung terpunished di tempat. Ini gold gap yang sudah sangat demikian jauh. Rugi Hoshi mereka stabil banget. Mereka gak terlalu terburu-buru mau maju. Lihat bagaimana objektif diamankan Skyler. Dari top lane ke bottom lane-nya. Objektif next tertal. Ini semua lagi dipegang oleh Rugi Hoshi. Oke tapi ternyata R7 sekarang bakal coba disumai. Begitu saja berubah menjadi split-split. Renvi. Coba ditunggangi. Memilih untuk mundur. Gak mau terlalu terburu-buru. R7 bakal coba lebih secara by time. Dapatkan Renvi. Agak sedikit tinggi. But it's okay no problem. By time ini dilakukan R7 dan Tartal. Selain by Samsung Galaxy A Series. Membuat Raki Hoshi memiliki gap sampai 7.300 loh. Iya dan pasti bisa mengamankan turret juga untuk Raki Hoshi. Sementara ini bisa dibilang mungkin dari map-nya. Sudah mulai dikendalikan oleh Raki Hoshi. Dimana Skyler benar-benar free banget. Ngedapetin dua turret sekaligus di area bawah. Semua lini disini dipekal oleh Raki Hoshi bahkan. Lihat bagaimana Clay sendiri. Claynya gak pernah ke pick off. Claynya dapetin 4 poin kill. Ada assist juga diamankan oleh dia. Secara positioning, Clay seharusnya adalah hero yang susah banget buat bisa dijaga. Tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Oh my god. Satu semua tamparan ke team pack. Plus satu buah snapper yang miliki dari seorang Skyler. Plus menumpangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lanselot udah di atas 3-3 aja udah maksimal untuk dia bisa fall off. Dan bahkan ini udah 4 terpick off. Di menit yang ke-8. Agak sedikit berat. Saya ingin ke-8. Tapi itu sepertinya agak kurang cukup wise. Coba shut down ditangan oleh Julian. Tidaknya akan ada gold yang cukup mahal tadi ya. Di ya 5 poin kill. 500 maybe. Namun sayangnya jatuh ke tangan seorang Renvi kali ini. Dan Raki Hoshi mereka udah mulai men-zoning player-player dari Geek Farm. Membiarkan minion-nya nge-push ke area threat objektif lagi dan lagi. Tidak lihat tuh satu buah sangin kau dari seorang Clay. Mengusir pergerakan dari teman-teman Geek Farm di area mid. Wow tamparan bad impact yang cukup-cukup menyeramkan, mengagetkan. Itu es merah ada yang ditamparnya tadi ya. Kayak kebayang kan stack-nya dari seorang Clay ini. Selain daripada stack ya, itemnya udah terlalu cepat jadi. Sama gap item sama musuhnya. Gap levelnya itu yang terlalu jauh kalau menurut aku yang hampir gak bisa ditandan. Lord selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya The Land of Dawn di MPL Z9 kali ini. Yang akan didapatkan oleh Timara Raki Hoshi. Harusnya ya. Dengan posisi sekarang kalau mereka mau. Secuanya Geek Farm-nya berani untuk melakukan kontes. Bisa jadi betul. Pengambil resiko cukup besar sih sebenarnya menurut aku. Namun buat teman-teman kita mau ingetin jangan lupa untuk nonton. Sinepolis tentunya nonton MPL di bioskop. Kapan lagi ya Ji ya? Ini dia kesempatan kalian mendekati PDKT kalian bilang yang ngajak nonton bioskop tapi nontonnya MPL. Wah seru-seruan ya. Yes. Dan tentu saja langsung didapatkan tanpa basa basi. Lord's Land by Samsung Galaxy A Series. Lagi-lagi di tangan Raki Hoshi berdominasi dengan 10 ribu network. Opung Wawa. Apa yang harus dilakukan Geek Farm right now? Dari Geek Farm ya mereka hanya bisa menunggu sih. Menunggu dari Raki Hoshi untuk berbuat kesalahan. Gak perlu keluar juga karena ketika mereka keluar dari zona yang sudah dikotakin oleh Raki Hoshi. Sudah ada Finn yang menunggu di sana. Dan untuk melihat player head-to-head by Lita sekarang. Karena Finn bersama dengan Renvi. Untuk KDA juga Renvi disini karena baru masuk sebagai roamer. Ini berarti bahwa memakai statistik yang lama. Jadi syarat pasti lebih unggul. Tapi Finn asisnya banyak banget. Oh my god. Tapi kita lihat disini Momo Chan mencoba untuk menuju ke arah base. Lord berhasil dipecahkan. Albert R7 dari R5 semain. Dari top lane pun berhasil didapatkan oleh Sora Skylar. Tapi lihat di depan sana L7 memberikan sedikit distraction. Gak mau terlalu terburu-buru. Cara yang mereka inginkan adalah tiga. Ini bitter turret pecah secara bersamaan. Iya mulai coba di defense. Kali ini Geek Farm mulai masuk. Lihat ada satu buah Starling Carmon. Tapi ternyata damage. Dari seorang Clay dan juga Skylar ini. Udah terlalu peri. Lihat bad piece, bad impact, connect semua. Membuat teman-teman dari Geek Farm mereka pun tidak bisa. Udah, satu buah Starling Carmon. Dari seorang Skylar langsung menumbangkan seorang Prince disini. Oke tapi ternyata Julian masih bertahan-tahan. Menuju ke arah base-nya. Gak boleh apa-apa pun. Dan terjadi RR QH. Dapetin satu lagi. Karena Hilda dan this season. RR QH take the game one. Wow, wow, wow. Permainannya sangat mendominasi dari RR QH. Di game yang pertama. Ini membuat apa ya. Aku merasa kayak sebenarnya mereka harusnya bermain dengan cukup agresif juga. Di early dengan ada yang Hilda.